Hai bismillahirrohmanirrohim mabade ilmu tejuid teh ayah 10 mana nusapuluh teh ayin asub karena nomor hiji berartinya nomor kahi jt nya eta alhadu ari alhadu teh patokan ari patokan ilmu tejuidnya eta ilmun yuropu bihi makhorijul hurufi wasipat tuha haqqqaha wa mustahak koha ala ma angzalallahu ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam hartosna hiji ilmu anu bisa dikanya hokun kueta ilmu teh pirang-pirang tempat kalau warna huruf sarang pirang-pirang sifatna huruf nyatana tinahakna huruf sarang mustahakna huruf panempatanana kana al-quran anu parantos ngalungsurken gusti Allah ka orang sadayana ka nabi orang sadayananya buktosna kangjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tajweteh hiji ilmu anu kueta ilmu teh nganya hokun atawa bisa dikanya hokun tempat kalau warna huruf hijaiyah huruf hijaiyah anu 28 kalau warna timana wae naon wae wargan anu dilibat kenana tae tateh ngarana naon ngarana makhorijul huruf wae sifatuha oge sifatna huruf sifatna huruf oge sami gitunya tajweteh ngabahas kana sifatul huruf naon sifatul huruf teh sifatul huruf teh nyata pertingkah kaya fiyah aridohnya sifatul huruf teh pertingkah anu anyar datang kaya fiyatun aridotun lilharfi inda khusulihi atawa ayya anu ba'dah khusulihi pil makhoroji sifatul huruf datang sabakda sampurnana makhoroji berarti bisa disimpulkan sifatul huruf teh naon ker ngalengkapan makhoroji ker ngabedakun sorana makhoroji sakumaha ngke dipayun kudu nama ayaknya bahwa dinasifatul huruf teh ayak nudi ngarananku faidah sifat kegunaan sifat nya diantara kegunaan sifat nyata tam yiz pikun ngabedakun ngabedakun naon tam yiz zul huruf pil mustarikati pil makhoroji pikun ngabedakun pirang-pirang huruf anu babarangan dinam makhorojena itu ringkes nama hak koha wa mustahak koha tegesna nganyahokun karena hakna huruf jeng mustahakna huruf iya masalah hak jeng mustahak lumayan rada panjang ogenya ngke dibahasna dihandap alama angzalallah ala nabi jenna muhammadin sallallahu alaihi wasalam anu iya turuna al-quranteh kan nabi orang sadayana nyata nak kang jeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam berarti masalah hak mustahak ngkehla bahasnanya bisilah miteng ayah dihanap ayah nama cekap bahwa ngaran atau patokan ilmu tajwiteh hiji ilmu anu bisa dikanyahukun kueta ilmuteh pirang-pirang tempat kalau warna huruf menusuk disebut makharijil huruf pirang-pirang sifat nah huruf nyata nak hak nah huruf jeng mustahak nah huruf masalah jeng mustahak ngkeh dibahas dihandap ayah nama cekap walau alam bisawab